Percepatan vaksinasi COVID-19 kategori lanjut usia atau lansia terus dikincarkan pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat. Menurut Dinas Kesehatan Kota Bogor, hingga 26 April 2021, tercatat 32 persen lansia di Kota Bogor telah menerima vaksin COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Srinoworutno, mengatakan lansia masih menjadi prioritas utama vaksinasi karena rentan terpapar COVID-19. Namun angka pencapaian vaksinasi untuk lansia di Kota Bogor masih jauh dari target total 95 ribu lansia. Sasarannya 95 ribu dari data KPCPEN, meskipun kami sedang validasi data lagi dengan aparatilayah ya. Memang apakah data itu betul ada seperti itu, kami masih mendapatkan angka di angka 60 ribu, masih berjalan pendataannya yang menjadi benar-benar lansia yang akan sasaran kita vaksin. Jadi capaiannya sekarang sekitar 30.500 sekian gitu ya, jadi hampir ya masih 32 persen dibanding sasaran yang KPCPEN ya, 95 ribu. Menurut Dinas Kesehatan Kota Bogor, rendahnya angka vaksinasi lansia disebabkan banyaknya lansia yang merasa takut untuk melakukan vaksinasi. Lansia merasa tidak membutuhkan vaksinasi COVID-19 karena merasa tidak melakukan mobilitas keluar rumah dan berada jauh dari fasilitas kesehatan. Beragam upaya pun terus dilakukan pemerintah Kota Bogor untuk mempercepat program vaksinasi lansia, yakni dengan melakukan sistem jemput bola di mana para tenaga kesehatan melakukan vaksinasi di fasilitas kesehatan dan juga tempat-tempat yang mudah dijangkau para lansia di Kota Bogor. Seperti di pusat kesehatan masyarakat terdekat, kantor kesehatan, kantor kelurahan, pasar hingga mal. Tidak hanya itu, sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya vaksinasi COVID-19, efek vaksin, dan juga vaksin halal terus dilakukan di NKES Kota Bogor, guna menghilangkan rasa ragu masyarakat Kota Bogor terhadap vaksin COVID-19. Ada lansia yang menolak juga ada, mungkin juga tidak diperkenankan oleh anaknya, atau tidak mau datang ke vaksinasi, jauh. Ada juga merasa saya tidak kemana-mana, sudah tua ini, nah itu sekarang kita sedang gencarkan, kita koordinasi dengan camat lurah RTRW untuk penggeraan sasaran dan edukasi maupun sosialisasi dengan puskesmas. Dan semua kita nakes turun ke wilayah. Dan sekarang saya metodenya tidak pasif, mereka yang datang ke vakses, ke puskesmas atau rumah sakit, tetapi kita mendekatkan akses, jadi membuat sentra-sentra vaksinasi di wilayah. Beberapa waktu lalu kami membuat vaksinasi di kecamatan, di kelurahan, kadang ada yang disiarkan tempat, di rumah bidan, di rumah yang luas, yang bisa tentunya dengan protokol kesehatan. Jadi berbagai upaya kita lakukanlah untuk cakupan supaya bisa naik. Novi Permatasari, Serolino Lamba, DAI TV